Halo semuanya, selamat datang di segmen Analisa. Kembali kita update terkait dengan tenggelamnya seorang anak bernama Dante di 27 Januari 2024 lalu di kawasan Jakarta Timur, di sebuah kolam renang. Ini masyarakat tuh masih bingung dan juga penuh dengan teka-teki dan juga pro-kontra. Ya, kita akan update adalah mengenai apa sih sebenarnya yang dijadikan motif atau alasan dari tersangka ini yang bernama Yuda Arvandi. Kok dia tega ya membenamkan Dante yang masih lucu banget, usianya masih 6 tahun, ada detik-detik CCTV yang sudah disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan di bagian terakhir pada saat penyidik dari Dirk Rimumpol Demetrojaya, itu kan mengatakan ada 12 kali Dante dibenamkan dan di menit yang terakhir itu dia dibenamkan selama 54 detik. Ini kan aneh ya, jelas ini bukanlah cara yang wajar untuk melatih seorang anak. Katanya ini adalah melatih untuk berenang atau melatih untuk yang namanya apa itu? Kayak menyelam. Karena ada salah satu keterangan dari temannya atau sahabatnya Tamara Ibunda dari Dante, namanya Soraya Rashid yang bilang bahwa memang si tersangka Yuda Arvandi itu punya sertifikat kayak menyelam. Karena kami juga suka diving katanya, tapi kan apakah anak seperti itu bisa melakukan hal seperti itu kan aneh banget. Jadi terlalu mengada-ada, bahkan nggak sedikit dari mereka yang pro dengan Yuda Arvandi tersangka, termasuk juga dengan keluarganya, sepupunya, adiknya yang mengatakan bahwa itu semua adalah musibah, itu semua adalah kecelakaan. Yuda Arvandi tidak ada maksud untuk membuat Dante tenggelam. Itu kan konyol sekali. Alat buktinya sudah mengarah bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Makanya Ayah Anda dari Angger Dimas bilang bahwa kita harus mengawal kasus ini agar tersangkanya itu bisa kena pasal 340, ya ini adalah pembunuhan yang berencana. Bukan yang spontanitas atau bahkan hanya kelalaian. Karena itu berbeda hukumannya. Kalau yang spontanitas, itu paling maksimal hukuman 15 tahun penjara. Belum dipotong dengan remisi ABC Dande dengan profil dari seorang tersangka Yuda Arvandi yang diketahui adalah seorang direktur di perusahaan angkutan jasa di Palu, Sulawesi Tengah. Bahkan juga diduga dia ini adalah keluarga dari sosok dari Oknum yang punya nama besar di Indonesia. Jadi katanya nanti kalau dia dihukumnya yang cuma spontanitas, yang 15 tahun paling juga beneran real menjalani hukuman nggak nyampe 5 tahun. Apalagi kalau nanti dia terkenanya adalah pasalnya yang kelalaian. Yang maksimal hukumannya hanya 3,5 atau 5 tahun. Itu juga pasti hanya beberapa bulan atau setahun jika udah bebas. Makanya dari keluarganya Angger Dimas, itu meminta bahwa kita kawal kasus ini agar si tersangka itu bisa kena yang hukuman maksimal pasal 340. Ya ini adalah hukuman matiknya udah nggak ada lagi ya di Indonesia. Palingnya hukuman seumur hidupnya. Ya iyalah, kalau bisa kata Soraya sahabatnya Tamara bilang dia juga ditenggelamkan sama kayak Dante dibegitukan. Nah ada beberapa keterangan yang disampaikan dari sejumlah saksi lah boleh dibilang. Keluarga juga dari Dante. Misalnya dari Agus Rianto ini ayahnya Angger Dimas atau kakaknya Dante. Ini dia adalah sosok yang termasuk yang sangat aneh dan juga curiga. Dia datang ke lokasi TKP di kolam renang untuk melihat cucunya yang terakhir kali berada di sana. Dia mengatakan bahwa itu kolam renangnya dalam banget. Kenapa kok latihan renang di situ itu nggak masuk akal. Nah kemudian juga dia adalah sosok yang dikatakan adalah selalu mengingatkan Angger Dimas agar tidak emosional. Karena kalau dia emosional, masalahnya ini akan beralih ke kamu. Makanya kan kita melihat dari beberapa reaksinya Angger Dimas di wawancara di sejumlah media masa, dia terlihat senyum, dia terlihat santai. Ya ini adalah teori dekonstruktif ya dalam dunia psikologi. Apa yang berusaha ditunjukkan biasanya itu adalah kebalikannya. Dia selalu menunjukkan senyum, tenang. Tapi sebenarnya dia tuh lagi menyimpan banyak kemarahan. Kayak api dalam sekam lah. Apinya tuh diluarkan kayaknya kecil. Tapi di dalam itu penuh dengan kobaran. Angger pun mengakui juga bahwa dia dan juga Tamara ya itu memang sedang menjalani kayak tes psikologi. Karena ini adalah bagian dari psikologi forensik untuk melihat apakah akan ada dendam atau tidak. Terus pada saat dia ngomong, misal apakah ada dendam? Ya siapa sih yang nggak ada? Itu adalah hal yang wajar ya. Proses sebelum memaafkan, itu kan biasanya ada kemarahan, ada denial, ada dendam. Baru nanti di ujungnya adalah bener-bener forgiveness. Memaafkan. Dan dikatakan Angger bahwa apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Dimana saya tertawa dan sedih itu selalu hancur. Dan saya yakin ibunya juga begitu. Di bagian ini, beberapa hari terakhir, Angger Dimas sepertinya ingin menyampaikan pesan ke masyarakat. Bahwa kita tahu ini ada sebuah kejadian yang sangat janggal. Reaksi dari mantan istrinya juga dinilai oleh masyarakat itu tidak wajar. Tetapi Angger Dimas memberikan pesan ke masyarakat bahwa tolong jaga juga mental ibundanya Dante. Bagaimanapun juga dia adalah ibunya. Dan saya yakin ibunya juga pasti sedih dan juga kecewa. Tapi kita nggak bisa menutup mata dengan reaksi Tamara. Masyarakat itu dibuat kesel adalah kenapa Tamara begitu reaksinya unik sekali. Dia sudah menghayar pengacara. Dia tidak mau melihat CCTV secara langsung. Dia juga tidak mau menghubungi kekasihnya untuk mencari konfirmasi atau kemarahan. Tapi kesannya adalah cuek begitu saja. Nah, apakah dia ada ketakutan karena sosok seorang Yuda Arfandi ini adalah bukan sosok sembarangan. Ini ada beberapa hal yang disampaikan dari Soraya Rashid. Sahabatnya yang mengatakan begini. Saya itu kesel katanya sama netizen, konten kreator, TikTok, YouTuber semuanya mungkin ya. Kalau ada yang mempertanyakan apakah si Tamara itu terlibat atau tidak, saya itu tahu betapa dia sangat mencintai Dante. Dia itu bekerja bahkan. Dikatakan di sini bahwa orang yang menghidupi, membiayai Dante selama ini adalah Soraya. Dikatakan bahwa ya full lah. Mungkin saja Angger ini mau berusaha untuk mengatakan ya I don't know lah. Ini urusan pribadi antara Angger, Dimas, dan juga Tamara. Tetapi terlepas urusan tersebut, ini berusaha disampaikan bahwa Soraya itu syuting, kerja, punya usaha. Itu semua adalah untuk Dante. Well, kita harus mengakui untuk bagian tersebut, yes. Tetapi, apakah bagian tersebut akan menjadi justifikasi bahwa tidak mungkin ini menjamin bahwa sang ibunda tidak berperan, tidak punya part, atau play important part untuk kejadian ini, kan nggak bisa dipungkiri juga. Misalnya begini, dikatakan Soraya bahwa memang ada hubungan yang nggak sehat beberapa kali antara Tamara dan juga Yuda. Nggak sehat ini kesannya kalau aku tangkap, ada mungkin kayak terjadi kekerasan dalam hubungan mereka. Dan umumnya, teman-teman dari Tamara itu memang nggak setuju hubungan mereka. Bahkan mereka mengatakan ada beberapa temannya Tamara. Tamara sering cerita tentang masalahnya dia dengan Yuda. Tetapi mereka tidak pernah ketemu. Karena mungkin sudah ada niat baik untuk memperbaiki semuanya. Ini kesannya, aku tangkapnya bahwa ini asumsiku ya, bahwa Tamara dan Yuda itu sudah beberapa kali ribut dan menggunakan kekerasan fisik. Tetapi karena mungkin sudah cinta, sudah bucin. Ya, ya sudahlah kita coba lagi, kita coba lagi. Dan sayangnya, ini dilampiaskan ke putranya. Karena apa? Menurut aku sih, anak sekecil itu 6 tahun, senakal-nakalnya juga nakalnya seperti apa sih? Dugaan sangat kuat ini motifnya adalah karena si Yuda Arvandi ini menyimpan kekesalan yang luar biasa terhadap siapapun itu, apakah ketamarannya atau mungkin ke orang lainnya, terus dilampiaskan ke anak kecil. Karena memang dengan profilnya Yuda Arvandi seperti ini, dengan permasalahan yang dengan orang-orang sebelumnya, kesannya dia adalah orang temperamental. Siapa aja yang punya permasalahan dengan Yuda Arvandi? Ya, kalian tahu ada beberapa selebgram yang mengatakan bahwa dia pernah dilakukan hal seperti itu, pengeroyokan A, B, C, dan D. Itu juga ada jejak digital yang menunjukkan ke sana. Nah, kemudian juga dikatakan, Tamara itu sekarang ditekan dari segala sisi. Bahkan dia dikawal sama Polda. Nah, tekanan dari segala sisi ini berarti aku tangkap ada dua hal. Yang pertama yang paling berat adalah dari netizen. Dengan reaksi-reaksi dia yang dinilai unik, itu yang ngebuat masyarakat juga berpikir. Ya, wajar lah. Menurut aku, Dante kan sudah meninggal dunia. Dia tidak bisa membela diri. Dia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Makanya suara netizen itu adalah suara-suara yang sebagian itu mewakili dari korban untuk mencari keadilan. Kalau nggak begitu ya, bagaimana untuk mendapatkan keadilan buat Dante? Karena dia sudah nggak bisa menuntut keadilan untuk dirinya sendiri. Yang kedua dugaannya adalah, tekanan ini berasal dari keluarganya tersangka Yuda Arfandi. Kita tahu ya, begitu banyak sekali masif data-data, misalnya kayak video-video berenangnya Yuda dan juga Dante di kolam renang yang berbeda yang menunjukkan keakrapan dan dinarasikan adalah bahwa Yuda, orang yang kamu percayai gitu ya, itu sudah sering loh, berenang sama anak kamu Dante. Ini semua hanyalah musibah saja. Itu lagi apes aja. Dan kalau memang dia lalai, kamu juga lalai Tamara karena kamu menitipkannya ke orang yang kamu bilang kamu percayai. Well, kita kan asumsinya awal ya mungkin aja ya. Mungkin kalau lalai itu ya, karena mungkin dia lupa, tidak fokus, mengawasi Dante, dia lewat begitu aja, ya kita bisa paham. Tetapi kan CCTV menunjukkan, dia dibegitukan, dibenamkan 12 kali, bahkan juga yang terakhir dia dibenamkan sebanyak 54 detik gitu. Itu kan jelas tidak ada unsur kelalaian, tapi adalah unsur kesengajaan. Terus juga, Dante sempat cerita ya, ke Anggir Dimas dan juga kakeknya, bahwa kan mereka sudah lama tidak berhubungan, kurang lebih setahun, baru di bulan Januari 2024, ada ketemuan selama tujuh hari, dan disitu dikatakan bahwa Dante ini gak suka sama berenang. Aku sih menilainya, kalau aku lihat dari sudut pandang, background cerita, aku yakin Dante itu memang suka renang sebenarnya. Ibunya kan bilang Dante memang bisa berenang begitu. Aku nilai bahwa Dante ini suka berenang, tetapi dia tuh gak suka berenang, kalau sama Yuda Arfandi. Namanya anak-anak itu gak berani loh. Mereka gak ngerti bagaimana caranya menyampaikan sesuatu hal ke orang dewasa. Dugaan dari masyarakat, bahwa Dante ini sudah, mungkin sudah diperlakukan, tidak wajar. Oleh Yuda Arfandi itu sudah seringkali. Nah, waktu video yang viral, beredal, pada saat Yuda dan juga Dante berenang, bersama penuh dengan kebahagiaan, terus komentar dari Soraya adalah, ya wajarlah itu kan berenangnya ditungguin sama emaknya. Ini kan berbeda, pada saat itu dia berenang tidak ada emaknya. Nah, ini menurut aku adalah, ada sesuatu hal yang mau disampaikan sama Dante selama ini, tetapi karena dia masih kecil, dia gak ngerti bagaimana menyampaikannya. Ini adalah typical problem yang dihadapi oleh anak di bawah umur, pada saat dia mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari orang dewasa. Ada yang ketakutan, ada yang gak ngerti ngomong seperti apa, A, B, C, D, A, apalagi background yang disampaikan di sini, Tamara ini adalah seorang single parent. Dia katanya syuting terus, dia harus bekerja, dia juga buka usaha. Artinya apa? Dante ini pasti ya sering ditinggal. Bagaimana mungkin dong Tamara syuting, ya Dante sama siapa? Katanya sama emaknya. Artinya, ada beberapa bagian di Dante ini yang tidak diawasi 100% oleh Tamara. Dan tidak bermasuk menyalahkan, tetapi ya itulah namanya kondisi manusia kan, tidak ada yang sempurna. Nah, terus juga ada CCTV yang menunjukkan dari keterangan penyidik bahwa si tersangka ini kan tengok kanan-kiri, tengok kanan-kiri, menengok ada lifeguard atau enggak, terus dibenamkan. Itu sudah bahasa tubuh yang gak bisa dipungkiri bahwa ini bukan kelala ya, tetapi adalah memang sengaja Dante mau dikerjain. Aku gak tahu apakah Dante ini cuma mau dikerjain doang, tetapi malah kelabasan. Kalau memang seperti itu, jatuhnya adalah spontanitas. Tetapi kalau memang tujuan awalnya, memang Dante mau dihabisi, sudah ada niat dari awal, ini jatuhnya adalah yang berencana. Kita lihat nanti dalam proses pembuktian, apakah mungkin Tamara menggandeng pengacara, karena tujuannya untuk mendapatkan hukuman yang maksimal tersebut, ataukah untuk melindungi dirinya. Ini semua akan kita lihat nanti pada saat, kasus ini sudah diserahkan kejaksaan ya. Tahapan berikutnya adalah, sekarang sudah ada tersangkanya. Nanti dari penyidik, itu akan diserahkan berkasnya ke kejaksaan. Kalau sudah ada dua alat bukti yang kuat, sudah ada sih. Kalau dinilainya sudah lengkap begitu, nanti dari jaksa baru diserahkan ke pengadilan. Kita tunggu nanti, pada saat berkasnya diserahkan ke kejaksaan, dan langsung menuju ke persidangan, kita akan gali motifnya lebih dalam. Apakah ini berencana ataukah spontanitas? Harapan dari bapaknya Dante, sepertinya adalah, ini adalah yang berencana. Kita lihat nanti alat bukti apa, yang bisa menguatkan ini berencana, ataukah spontanitas, dari peristiwa yang sangat menyedihkan ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi, di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel Youtube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikToku, di Anjasa Semarang. Sampai jumpa.